Intro Halo selamat datang kembali di Derians di Koi89 Hari ini kita mau ngebahas soal cara membuat atau merawat biar mesin aerator kolam koi kita tetap kencang oksigen yang dikeluarkan yang otomatis akan membuat gelembung udaranya semakin bagus juga, makin kuat dan bisa menghasilkan oksigen atau DO, kader oksigen dalam air di kolam kita dan juga untuk membuat mesin aerator kolam kita tetap awet gak gampang rusak karena kotor dan lain-lain nah sebelum gue mulai konten ini teman-teman harus nonton dulu konten sebelumnya tuh dia tuh di atas tuh sini apa sini? sini ya itu ada konten yang ngebahas cara membersihkan kapas filter mesin aerator merek Resun LP60 yang gue pake nih untuk kolam gue nah itu gimana cara bersihinnya di konten ini lanjutannya apakah itu? cek di sana nah di konten ini teman-teman kita bakal ngebahas cara ngerawat mesin aerator kita merek Resun khususnya ya apalagi yang sama dengan gue LP60 dengan cara mengganti partnya atau bagiannya yang berupa kapas filter kalau di konten yang tadi itu atau sebelumnya gue pernah buat cara membersihkannya nah ini konten berandai-andai kalau ternyata kapas yang lo punya udah rusak banget udah kotor banget dicuci pun masih kotor berarti lo harus ganti kapas filter mesin aerator lo yang jadi masalah satu Resun itu tidak menjual di toko-toko online gue udah cari teman-teman juga bisa nyari bisa butiin sendiri kapasnya itu gak dijual dimana-mana gak ada karet membran ada yang lain-lain ada tapi kapasnya gak dijual nah ini adalah trik cara menggantinya dengan kapas yang mereknya ini gue kasih liat nih nah ini dia mereknya Teja ya intinya gini deh ini adalah kapas yang cuma 7 ribu rupiah kalau gak salah mereknya Teja yang gue punya ya ini aquarium filter matte smooth halus dan ini berbahan dasar dakron inget ya berbahan dasar dakron tidak terlalu tebal dan tidak terlalu rapet kapasnya kalau terlalu rapet justru nanti mesin aerator lo gak akan kuat semburan anginnya nah di konten ini gue akan berbagi cara mengganti kapas mesin aerator lo dengan menggunakan kapas ini lo bisa gunakan kapas merek lain ya nanti kesannya gue iklan lagi tapi yang penting syaratnya adalah berbahan dasar dakron dan tidak tebal dan murah meri aja lalu kita harus mengguntingnya dan membuat bentuknya seperti kapas filter aslinya mesin aerator yang kita punya kalau di gue ini inget sekali lagi gue pakai mesin aerator mereknya Resun LP60 tidak disponsori emang gue beli sendiri gimana cara menggantinya gimana cara mengguntingnya dan bagaimana hasilnya yuk kita mulai aja sekarang ya ayo dong bantu subscribe sekarang ya yes kita buka ininya gunakan obeng nah inilah kapasnya yang kita mau ganti kekebalannya ingat dan bentuknya diameternya ingat kapas yang baru yang mereknya Teja ini tebelnya beda jauh dong nah jadi kita samain aja tebelnya kurang lebih ya seginilah ya coba ya saya tipisin lagi aja deh nah begini ya tipisnya teka temen deh caranya kita ukur dulu diameternya kurang lebih segitu ya kita gunting disini ini tinggal kita emal aja deh kita bentuk ya kurang lebih alright jadilah ini dia ya nah kita buat dulu lubang tengahnya supet lagi dua tadaaa kita masukin lagi bautnya jangan lupa jangan lupa alright lalu tutup lagi tutup lagi masukin deh masukin deh ini tuh aerator belum hidup ya kita coba colokin nah lebih kencang kan si jadi oke oke hai Gimana bapak-bapak ibu-ibu? Gampang kan caranya? Jadi saran dari gue, kalau bisa nih teman-teman, 6 bulan sekali lancar atau nggak lancar mesin aerator lu, ganti aja filternya atau kapas filternya. Gue yakin itu selain untuk merawat, mesinnya jadi nggak rusak, jadi nyangkut gitu ya. Dan juga hembusan udara yang menghasilkan gelembung udara di kolam juga makin kencang atau tetap kencang seenggak-enggaknya. Bukan malah berkurang tenaganya. Yang padahal bukan tenaganya yang hilang atau mesinnya rusak, tapi kapas tadi udah keburu kotor. Caranya simpel kan? Selamat mencoba, ayo kita rawat mesin aerator kita dan semua sih yang kita punya, termasuk pompa air lu. Mau tau cara ngerawatnya? Sabar. Kita bahas di konten berikutnya ya, kita akan ngebahas cara ngerawat selang aerator lu, selang matala, pompa kolam lu, dan lain-lain. Oke? Yang ini, ini dulu. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa, kalau lu suka dan ngerasa konten ini bermanfaat, ayo dong, bantu gue dan dukung gue untuk membesarkan channel ini. Channel The Rians, khususnya di konten Koi89. Ayo, subscribe sekarang channel ini. Like, ditekan, lalu dibagikan ke teman-teman lu dan keluarga lu yang suka dan hobi tentang ikan koi. Lu bisa share video-video yang gue bahas atau konten-konten yang gue bahas untuk semua teman-teman lu dan keluarga lu. Biar kita bisa saling belajar dan bertukar informasi serta membagikan informasi yang bermanfaat soal seputar dunia ikan koi. Dan jangan lupa, channel The Rians gak ngebahas soal ikan koi doang. Lu bisa cari-cari deh. Gue punya playlist banyak macem. Ngebahas motoran, liburan, dan lain-lain. Yang mau kenalan sama gue, mau nanya-nanya soal dunia ikan koi dan apa aja, Boleh follow ya tapi syaratnya Instagram gue dan lu DM gue, pasti gue balas. Salam satu hobi, salam nisiki gue, ciris baby. Harimobo, Assalamualaikum. Teman-teman jangan lupa like and share ya. Biar kami bisa umrah sekeluarga. Terima kasih.